Intro Hakim Agung Kamar Perdata, Pri Pambudi Teguh merilis buku berjudul Pembuktian Material dalam Perkara Tanah, Upaya Pemberantasan Mafia Tanah melalui putusan Hakim. Dalam bedah bukunya, Pri Pambudi menekankan dalam beberapa penanganan kasus peradilan, Mafia Tanah terindikasi mendapatkan tanah ilegal secara prosedural. Hakim Agung Kamar Perdata ini berharap agar pemberantasan Mafia Tanah tak hanya dilakukan oleh aparatur peradilan, melainkan kerjasama antara notaris dan Badan Pertanahan Nasional. Harus ada kehati-hatian dari para pemangku kebijakan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Sebenarnya kami membuat catatan-catatan kecil untuk perkara-perkara yang menjadi perhatian pengadilan, yang memang diputus oleh pengadilan dan menjadi perhatian kami di Mahkam Agung. Dari beberapa itu, kami menemukan beberapa ciri-ciri adanya Mafia Tanah. Sekali lagi, tidak semua masalah tanah itu terkait dengan Mafia, tetapi untuk yang terindikasi Mafia, maka kita seharusnya mulai merubah pola pikir dari pembuktian perdata yang awalnya seolah-olah sepenuhnya pembuktian formil, kita masukkan ke menguji kebenaran material dari bukti-bukti formil tersebut. Bisa saja. Hakim Agung Kamar Perdata ini juga menyebut kasus Mafia Tanah di Indonesia nyata dan masif. Bahkan Presiden Jokowi Dodo dan Menkopol Hukam Mahfud MD pun sudah menaruh perhatian besar dalam penanganan Mafia Tanah di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV 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 Tim Liputan, Kompas TV